ngapun tanya mohon maaf saya tanpa merindahkan siapun dan tanpa nyebut nama apapun kalau mikir diberi ribu ribu itu pasti bukan dari Nabi Nabi selesai tidak pernah mengijazai jumlah mikir lebih seribu setahun saya tidak ada pokoknya kalau mikir ribu 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 ini pasti bukan dari Nabi dan saya tidak benar oke saya tidak termasuk yang pertama saya terhadap mikir-pikir mungkin seperti itu mohon maaf dulu memang saya ngelakoni banyak hal tapi setelah KSS yang sudah saya pernah ceritakan 20 tahun ngalami macam-macam begitu dan saya takut lama-lama saya takut pertahanan jawaban akhir kemudian KSS inilah sudah selesai di sini dan Alhamdulillah semua santri-santri pendahuluan penjaringan yang sudah diwisida itu banyak laporan kepada saya ternyata hidup makin enteng makin mudah makin tenang tidak seperti ketika masih ngelakoni kisik lakoni mikir macam-macam saya tidak menyebut mikirnya tidak menyebut kiyainya saya yang jelas pokoknya kalau segala jenis mikir tidak jahit Nabi saya tidak berani ikut mempertahankan mengerti ini itu sebenarnya kalau yakin ya mungkin dilakoni tapi ya mestinya kalau sudah menyebut wilayah spiritual itu harus ada ijazah tidak boleh ngambil jadi youtube berarti kesesat malah soro sudah anak asma khususus itu beres sudah penyakit kalau baca asma khususus pegang baca itu tenang hati oke nomor tasik kurang dengan asma khususus ini eh nomor tasik kurang saya sungguh saya tidak menjamin apapun tapi apa yang saya sampaikan pada penjalan ini dari Nabi s.a.w kalau diamalkan misalnya penyelan oh cek kurang ya sudah tambah saja biasanya kan 11 kita sudah boleh tambah 33 tapi jangan sampai 1000 memberati nah yukandifullah nafzat setahu saya Nabi s.a.w tidak pernah menyebutkan angka lebih dari 100 entah lah mungkin ya kalau 1000 saya tidak pernah tahu itu mengapa umat s.a.w itu tidak boleh diberati melakoni dikit melakoni ibadah jangan memberati yang biasa-biasa tapi kadang-kadang ada juga yang membaca 444 ya terserah lah saya tidak ikut itu ini yang pun terlalu